Di zaman sekarang, yang serba berbasis teknologi, mengetahui berbagai hal baru sudah menjadi suatu keharusan bagi generasi alfa. Memperkenalkan pengetahuan baru bagi peserta didik adalah salah satu tanggung jawab seorang guru. Karena hal ini bisa menjadi bekal di masa depan untuk anak-anak. Celsi Juliana Halawa adalah seorang peserta didik di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di Fadorohili, Nia Selatan. Si anak yang cepat anggap ini kami kenalkan dengan sebuah pengetahuan baru, yaitu fotografi. Di sekolah, Celsi sering memperhatikan ketika kami mengambil foto atau video belajar. Oleh sebab itu, kami pun mengajarinya untuk mengambil foto dan video. Karena ketertarikannya akan fotografi, ia terbiasa membantu guru-guru tangan pengharapan untuk mengambil foto dan video saat jam belajar mengajar. Ia merasa senang ketika melihat hasil potretannya. Bagus, Bu! Katanya sembari tersenyum. Putri pertama dari pasangan Bapak Muda Hati Halawa dan Ibu Nelia Tihulu ini juga senang menari. Kesenangannya itu membuat dia menjadi instruktur senam di sekolah. Anak kelahiran 12 Laret 2013 ini tinggal bersama kakek, nenek, dan adiknya, Laras. Mereka tinggal di Dusun Fadorohili, Desa Sukamaju, Kecamatan Oou, Kabupaten Nia Selatan. Kedua orang tuanya merantau di Aceh untuk bekerja, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai anak paling besar, tentu tanggung jawab Chelsea di rumah pun banyak. Mulai dari mencuci pakaian, mengangkat air, memasak, dan membelah, serta menjemur pinang. Semuanya itu dilakukannya dengan cekatan dan sepenuh hati. Tak lupa juga, ketika semua pekerjaannya sudah selesai, Chelsea juga memanfaatkan waktunya bermain bersama teman-temannya. Saat ini, Chelsea duduk di kelas 3 SD Negeri Fadorohili. Kemampuannya yang masih kurang dalam membaca dan berhitung, membuat ia masih harus masuk ke dalam kelas Calistum. Namun, Chelsea memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar, dan dia termasuk anak yang rajin dan tekun. Ia berani mencoba dan tidak pernah menolak untuk maju ke depan. Keingin tahuannya yang tinggi dalam hal belajar membuat ia mengalami perkembangan. Belajar kreatif seperti menggunakan batu untuk berhitung, membantu Chelsea dan teman-temannya lebih mudah paham. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di Fadorohili, Nia Selatan. Helping people live a better life.